Para penganut Injil mendatangi Rasulullah. Pada saat Rasulullah dan para sahabatnya sedang menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraishi, datang utusan dari luar makah menemui Rasulullah ingin mempelajari Islam. Mereka berjumlah 30 orang lebih dari kaum Nasrani Habasyah, datang bersama Jafar bin Abu Talib. Setelah bertemu dengan Rasulullah dan mengetahui sifat-sifatnya, serta mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya kepada mereka, segeralah mereka beriman semuanya. Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, segera ia mendatangi mereka seraya berkata, kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kamu, kamu diutus oleh kaummu untuk menyelediki orang ini, tetapi belum sempat kamu duduk dengan tenang di hadapannya, kamu sudah melepaskan agamamu dan membenarkan apa yang diucapkannya, jawab mereka, semoga keselamatan atasmu, kami tidak mau bertindak bodoh seperti kamu. Biarlah kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas mengikuti pendirianmu, kami tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik ini. Berkaitan dengan peristiwa ini Allah menurunkan firmannya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rab kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Al-Qoshosh 52-53 Beberapa pelajaran, berkaitan dengan utusan ini ada dua masalah penting yang menarik perhatian kita. Pertama, bahwa kedatangan utusan itu ke Makkah untuk menemui Rasulullah dan mempelajari Islam, pada saat-saat kaum Muslim sedang menghadapi siksaan, gangguan, pemboikotan, dan tekanan, merupakan bukti nyata bahwa penderitaan dan musibah yang dialami oleh para aktivis dawah Islam tidak berarti sama sekali sebagai suatu kegagalan. Disamping tidak boleh menjadi lemah atau putus asa. Bahkan siksaan dan gangguan, sebagaimana telah kami katakan, merupakan jalan yang harus ditempu untuk mencapai keberhasilan dan kemenangan. Utusan dari Nasrani Habasyah yang berjumlah 30, atau dalam riwayat lain dikatakan 40 orang lebih, datang dari negeri seberang kepada Rasulullah untuk menyatakan wala, dukungan, kepada dawah baru, Islam juga secara de facto menyatakan bahwa musuh-musuh dawah Islam tidak akan mampu melancarkan berbagai tekanan, teror, siksaan, dan intimidasi kepada para aktivisnya, menghalangi keberhasilannya atau menahan penyebarannya ke berbagai penjuru dunia. Dan seolah-olah Abu Jahal telah mengetahui hakikat ini, sehingga terlihat nyata pengaruhnya pada jiwa dan ucapannya yang busuk yang ditujukan kepada utusan tersebut. Tetapi apa yang dapat ia lakukan, sesuatu yang dapat ia lakukan hanyalah meningkatkan penyiksaan dan teror kepada kaum muslim, dia dan orang-orang yang sepertinya tidak akan mampu menghalangi keberhasilan dan tersebarnya dawah Islam. Kedua, apakah jenis keimanan para utusan tersebut, apakah dari jenis keimanan orang yang keluar dari kegelapan kepada cahaya? Sesungguhnya keimanan mereka hanyalah kelanjutan dari keimanan yang terdahulu, dan sekadar melaksanakan konsekuensi dari akidah yang dianutnya. Mereka adalah, menurut istilah para perawi sirah, para penganut Injil yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Karena Injil memerintahkan agar mengikuti Rasul yang datang sesudah Isa alaihi salam, maka sebagai konsekuensi keimanannya ialah mengimani Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad. Dengan demikian, keimanan mereka kepada Rasulullah bukan proses perpindahan dari suatu agama kepada agama lain yang lebih baik, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari hakikat keimanan kepada Isa alaihi salam dan ajarannya, inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firmannya. Dan apabila dibacakan, Al-Quran itu, kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rab kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang yang membenarkannya, Al-Qoshosh 53. Yakni, kami sebelumnya telah membenarkan dan mengimani ajaran yang diserukan oleh Nabi Muhammad sebelum pengangkatannya sebagai Rasul, karena ajaran itu termasuk yang diperintahkan oleh Injil untuk mengimaninya. Demikian sikap setiap orang yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Isa atau Musa alaihi salam. Karena itu, Allah memerintahkan Rasulnya agar dalam mengajak ahli kitab kepada Islam cukup dengan menuntut pelaksanaan ajaran yang terdapat di dalam Taurat dan Injil yang mereka imani. Firman Allah, Katakanlah, Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Al-Ma'idah 68. Ini merupakan penegasan terhadap apa yang telah kami sampaikan, bahwa Ad-Dinul Haq, agama yang benar, itu hanya satu semenjak Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad. Perkataan, agama-agama langit yang sering kita dengar adalah tidak benar. Ya, memang terdapat syariat-syariat langit yang beraneka ragam, dan setiap syariat langit menghapuskan syariat sebelumnya. Tetapi, tidak boleh disamakan antara Ad-Din atau Akidah dengan syariah, yang berarti hukum-hukum amaliah yang berkaitan dengan peribadahan atau muamalah.